Sore bersama saya Stephanie Patricia Dan saya Davi Pratama, pemirsa penertiban PKL di kawasan pantai Koto Marapak, Padang, Sumatera Barat, Ricuh Para pedagang menolak ditertibkan lantaran tidak ada tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Puluhan PKL yang terdiri dari emak-emak yang berada di sepanjang pantai Koto Marapak dan hangtua ini Mengamuk dan memblokir jalan raya saat lapat mereka hendak ditertibkan oleh petugas gabungan Satpo PP dan Kepolisian Emak-emak PKL ini menolak di gusur lantaran tidak mendapat tempat relokasi untuk perjualan Bahkan salah satu pedagang ini pun mengamuk hingga nyaris terlibat bentrok Dengan petugas Satpo PP saat dilarang perjualan di lokasi tersebut Sebelumnya pemerintah kota Padang melalui dinas pariwisata telah melakukan larangan perjualan Di sepanjang kawasan wisata pantai Koto Marapak dengan alasan lokasi berdagang berada di badan jalan Kuna mencegah terjadinya bentrok, penertiban pun terpaksa diundur untuk sementara waktu Dari Padang, Sumatera Barat, Pudi Sunandar, INews melaporkan